Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Adit kali ini saya akan ngobrol tentang durian petro ya teman-teman durian petro itu sudah sangat langka teman-teman kalau teman-teman ada bolehlah saya beli bibitnya durian petro yang asli ya teman-teman karena kenapa banyak orang-orang yang mengaku punya durian petro ketika disamperin dan beli ternyata bukanlah durian petro yang saya lihat dari YouTube-youtube yang upload ciri-ciri durian petro itu sebenarnya duriannya itu bentuknya bulat agak runcing dikit itu bukan lonjong ya bukan lonjong besar bukan seperti itu ya durian petro itu asli jebara ya yang tahun 90-an itu yang menang kontes tapi zaman itu ya durian di Indonesia belum populer sama sekali jadi belum banyak yang mengembangkan untuk varietas durian petro kalau teman-teman masih ada yang punya durian petro original bolehlah kabarin saya saya akan beli di bibitnya yang original ya teman-teman nah ini tadi ada yang jatuh durian ya menurut saya saya bilang nih ya durian lokal saya enggak berarti bilang ngaku-ngaku kalau durian petro yang seperti di tengah-tengah ada yang bilang gitu penjual dia bilang durian petro original untuk meningkatkan daya peminat pembeli kalau sudah gitu kan konsumen yang dirugikan teman-teman inginnya beli durian petro tapi bukanlah asli durian petro pembeli jadi kecewa ini tadi ada yang jatuh dari pohon yang ini kita cari ya ini contoh pelongan apakah bagus juga sama gara-gara jatuh tidak normal rontok Oh apakah ini teman-teman kita bawa ke atas Oh ada lagi nih tiga taruh dulu Kita taruh dulu disana Soalnya saya yang kanan pegang kamera dengan kiri pegang turian yuk kita balik lagi ambil Coba kita lihat Kalau mencari harus jeli ya teman-teman Kalau tidak nanti durianya jatuh kelewatan dan busuk lama anda diambil nah seperti itu Jadi busuk nah nih jatuhnya ternyata normal teman-teman nih Cari lagi ini sudah dikebunnya tetangga ya teman-teman Sudah Ya belum dah Sudah terdapat tiga ini nih teman-teman besarnya secengkal tangan yang ini kecil yang dua ini kecil ini besar lumayan mari kita coba buka ya kita coba dengan saya ini yang bukan andalan sini ini ya satunya ke pasar yang pohon ini kita harus QC dulu teman-teman supaya kita cek dulu kalau bagus kan membeli nggak kecewa kalau nggak kan kita jual di pasar jatuhnya biasa teman-teman yuk kita cek aja ya sudah berunggang teman-teman ya 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 nih kecil-kecil ada atau efek kemarin kemarin panjang atau gimana ini biasanya kalau jadi besar banget ini kurangnya beda jauh sama yang tahun kemarin ini seharusnya jadi besar coba kita cek rasanya ya ini kalau turian ini tipis tapi kuning rasanya ada manisnya nggak ambar ini malam kalau dijual ke orang harga Rp20.000 bisa ini ya lebih nggak kecewa ini ini ada penyakit sedikit teksurnya rata-rata turian lokal teman-teman yang ini ya warnanya apakah kuning mendingan yang ujung sini ya teman-teman kiranya segini tuh saya jual mentok di harga Rp20.000an ya Hai rasa masih lumayan pembeli nggak akan kecewa Oke terima kasih teman-teman jangan lupa ada yang punya bibit turian petrogi Jepara saya beli dan tanam terhadap durian langka terus kita setarikan Terima kasih jangan lupa subscribe like comment dan like Nyalakan tombol lonceng Sampai jumpa Rp20.000 untuk menonton! Terima kasih.